Saya ingin bertanya, Ustaz, apakah jika hendak melakukan sebuah kebaikan, dalam hal ini menjalankan sunnah, apakah kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu? Atau boleh kita lakukan tanpa mengetahui keutamaannya, Ustaz? Baik, dalam melakukan suatu amalan, tentu harus ada dasarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab penjelasan tentang harus berilmu sebelum berucap dan juga beramal. Maka sebelum kita mengamalkan suatu amalan yang diyakini sebagai sunnah Rasulullah SAW, maka kita perlu mengetahui ilmunya. Nah, mengetahui ilmu ini tidak mesti harus dihafal dalilnya, cukup mengetahui dasarnya, baik dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah, dan penjelasan para ulama kita. Jika kita misalnya memiliki kemampuan untuk membacanya langsung, untuk mengkajinya langsung, dan menelaah penjelasan ulama kita tentang hal tersebut, maka ini adalah yang patut untuk kita lakukan. Bentuk ilmu yang harus kita tempuh. Tapi kalau misalnya orang-orang awam yang tidak memiliki kemampuan untuk hal itu, orang-orang awam yang tingkat pemahamannya sangat terbatas, maka cukup dia mengetahui hal itu melalui penjelasan ulama-ulama yang dipercayai. Ulama-ulama yang memang adalah ulama yang menguasai ilmu agama. Maka dia cukup, misalnya mengetahui hal itu dari penjelasan ulama, dia sudah bisa menjalankannya. Intinya bahwasannya tidak boleh dia berinisiatif sendiri, atau misalnya ingin membuat kebiasaan-kebiasaan atau amalan-amalan, sementara tidak ada dasarnya. Harus ada dasarnya, baik secara langsung dia mengetahuinya dari Al-Quran, Sunnah, Rasulah, dan penjelasan ulama kita, atau melalui ulama yang muktabar, ulama yang terpercaya atas keilmuannya. Dia mendengarkan penjelasan ulama tersebut, lalu dia atas dasar penjelasan itu dia laksanakan. Intinya bahwasannya harus berdasarkan ilmu. Wallah da'ala.